Di Bandar Lampung, kini ada Sticky Stik, restoran asal kota Solo yang menyajikan menu utama daging stik. Namun, restoran ini cukup berbeda dengan restoran stik pada umumnya, Tribuners. Sebab, Sticky Stik memiliki 5 varian saus yang menjadi pendamping daging stik. Selain itu, stik di tempat ini dijual dengan harga yang ramah di kantong. Dan untuk mengetahui cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suriati dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Agustina. Terima kasih rekan Ariska. Seperti yang diinformasikan tadi, stik-stik menjadi rekomendasi yang tepat bagi Tribuners yang menyukai kuliner berupa stik. Nah, stik-stik ini merupakan kuliner yang sudah tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan kuliner stik-stik di kota Bandar Lampung merupakan cabang ke-30. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, Tribuners bisa menemukan kuliner stik dengan harga cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp17.000. Dengan harga Rp17.000 tersebut, Tribuners bisa mencoba seporsi stik didampingi dengan minuman segar berupa ST. Nah, stik-stik ini memiliki keunikan dari segi sausnya. Jadi, dibandingkan dengan restoran stik pada umumnya, pastik-stik ini menyediakan lima varian saus yang bisa dipilih sesuai selera. Lima varian saus tersebut bisa berupa saus barbecue, saus keju atau cheese, kemudian ada saus buttermilk atau mentega susu, kemudian ada saus brown atau saus coklat, dan yang terakhir itu ada saus mushroom atau saus jamur. Jadi, Tribuners bisa memilih saus tersebut sesuai selera. Jadi, saus tersebut difungsikan sebagai campuran pendamping daripada daging yang telah dibuat stik. Tribuners bisa menemukan dua jenis daging stik yang ada di stik-stik ini, di mana Tribuners bisa memilih apakah ingin daging ayam atau daging sapi atau beef. Nah, daging stik juga bisa disajikan dalam bentuk, dalam varian crispy dan juga original. Nah, sesuai selera Tribuners bisa pilih itu, kemudian nantinya akan disajikan di dalam satu porsi, di mana daging tersebut diwadahi dengan hot platter. Daging tersebut sudah, nantinya sudah dibaluri dengan saus yang telah dipilih, kemudian didampingi lagi dengan sayur seperti wortel dan juga buncis, kemudian didampingi lagi dengan irisan kentang yang sudah digoreng. Tribuners bisa menikmati stik dengan cita rasa yang kurih di luar dan empuk di dalam. Jadi, Tribuners tidak perlu terlalu berusaha untuk membelah atau mengiris daging tersebut karena teksturnya cukup empuk dan sangat empuk. Jadi, tidak perlu usaha lebih untuk bisa menyantap seiris daging berukuran 60. Baik Tribuners, itu tadi rekomendasi dan juga informasi dari Rekan Agustina Suriati dari Tribun Lampung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!